Bapak-bapak, apalagi ini, Jakarta ini keprihatinan bagi semua, bapak-bapak berangkat kerja anak-anaknya belum bangun, bapak-bapak pulang kerja anaknya sudah tidur. Maka jangan kehilangan waktu-waktu berharga ini, maka jangan kehilangan kesempatan-kesempatan untuk menjadikan mereka sebagai jalan syurga kita, jaga mereka, jangan sampai goyah ke pribadiannya karena tumbuh hanya dengan sayap yang sebelah, hanya dapat kasih sayang perempuan, gak merasakan seperti apa bentuk kasih sayangnya lelaki. Sudah sayap sebelah, bukan ibu, tapi pembantu pula gitu. Ini, jangan sampai terjadi, biarkan sayapnya utuh, dapat asupan cinta, kasih sayang, perhatian dari ayahmu pun ibunya, kedua-duanya dengan sepenuh-penuhnya. Saya tahu, bapak-bapak itu capek, bapak-bapak itu lelah, bapak itu pulang kerja itu dalam keadaan yang sangat berat, tetapi biasakan pulang kita itu seperti pulangnya Nabi SAW. Dan para sahabat, saya itu tahun 2005 sudah bikin penelitianmu. Penelitian saya adalah bagaimana persepsi para anak aktivis dakwah terhadap kegiatan orang tuanya. Persepsi anak dari para pegiat dakwah terhadap kegiatan orang tuanya. Saya shock karena 30% menjawab, aku besok kalau gede gak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku besok kalau gede gak mau jadi kayak ayah dan bunda. Aku besok kalau gede mau jadi orang biasa-biasa saja. Kita eksplorasi lebih jauh. Kenapa? Karena Abi dan Umi kalau pulang ke rumah sudah terlalu capek. Gak bisa nemenin kami ngerjain PR, nemenin kami bermain, atau sekedar bercanda-canda bersama kami. Yang salah kegiatannya yang padat, atau yang salah orangnya yang tidak bisa mengelola diri. Yang salah adalah ada sunnah Nabi SAW yang tidak dilakukan. Kenapa? Perhatikan yang disampaikan Anas bin Malik radiyallahu anhu. Tidak pernah, tidak pernah Rasulullah SAW mengucap salam kepada keluarganya, kepada istrinya. Atau mengetuk pintunya kecuali beliau telah bersiwak terlebih dahulu. Bayangkan, mau ketemu istri saja Rasulullah mewajibkan dirimu itu apa? Bersiwak dulu, Pak. Jadi sebelum mengetuk pintu, mau masuk rumah, itu siwakan dulu bersih, seger. Waalaikumsum. Ini sebaliknya, pulang, anaknya menyambut, Abih! Capek banget. Abis ini sih tidak mengaji ya. Bajar istri saja dulu ya. Tidak nyambung. Ada sunnah Rasulullah SAW yang tidak diperhatikan disitu. Sunnah pulang. Bapak-bapak saya tanya, pulang sama pergi penting mana, Pak? Saya kemarin di Instagram ada yang tanya. Karena saya posting edisi kangen. Ada yang tanya. Satu tidak pernah pulang ya? Oh, yang tidak pernah pulang itu orang yang tidak pernah pergi. Kalau saya karena sering pergi, jadi sering pulang. Jadi, pulang ini harus sesuai sunnah Rasulullah SAW. Pulang itu lebih penting dari pergi, Pak. Anda pergi itu ketemu kepentingan. Anda pulang itu ketemu cinta dan kesetiaan. Anda pergi di dunia ini. Pulangnya kepada Allah SWT nanti. Pulang itu lebih penting daripada datang. Maka kami di Omah Da'wah Peruyu Media itu menganjurkan karyawan sebelum pulang mandi dulu. Kita sediakan kamar mandi itu agak banyak. Setiap lantai ada dua kamar mandi. Untuk apa? Untuk mandi sebelum pulang. Sebelum pulang itu mandi dulu. Bersih, seger gitu ya. Loh, ini ada dalai ini agak? Ada! Jadi, hadisnya dalam rewat muslim. Nabi SAW itu setiap pulang dari jihad visabilillah bersama para sahabat. Itu tidak langsung pulang ke rumah. Ngecam dulu di perbatasan kota Madinah yang ada mata airnya. Apa yang dilakukan di situ itu suami-suami yang pulang dari jihad visabilillah. diperintahkan mandi dulu. Cukur yang perlu dicukur. Pangkas yang perlu dipangkas. Pakai-pakaian terbaik. Wawangian terbaik. Pakai. Gitu ya. Baru boleh pulang. Senyampang itu, Rasulullah akan mengirim seorang untuk mengabarkan kepada para istri di kota Madinah bahwa suaminya akan pulang. Dikabarin dulu. Kalau dulu karena belum ada WhatsApp, kirim utusan langsung gitu. Dikirim utusan langsung, diumumkan pengumuman. Besok suami-suami pulang, para istri tolong siap-siap gitu. Itu diumumkan Pak. Dan kalimat Nabi SAW itu, nyonsew agak full gun. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Agar para wanita ini, selain tentu saja, menyiapkan rumahnya bersih gitu ya. Memasakkan makanan favorit suami. Dia mandi. Pakai-pakaian terbaik. Baju pengantin kalau perlu. Kalau masih cukup. Dan kalau dulunya beli, bukan nyewa. Pakai-pakaian terbaik. Apa kata Nabi SAW? Agar para wanita, agar para wanita sempat istihdar. Apa itu istihdar? Mencukur rambut kemaluannya untuk menyambut suami yang pulang dari jihad visabidillah. Mohon maaf yang jomblo. Tapi ini harus saya sampaikan. Ini ilmunya sampai sedemikian. Jadi Rasulullah itu memperhatikan soal pulang ini sampai pada detail seperti itu. Agar apa? Pulang ini istimewa. Kalau pulang dari jihad visabidillah, suami tambah ganteng. Melepas jihad istri juga semangat. Berangkat bang. Abang kalau pulang jihad tambah ganteng soalnya. Itu kan. Ini satu hal yang kemudian memang perlu menjadi perhatian. Pulang dalam keadaan segeri itu ya. Anak-anak nyambut. Masya Allah, ayah kangen sekali sama kalian. Itu kan semangatnya luar biasa pak. Meskipun sebenarnya capek, betul lah. Tapi kalau anda, misalnya saya bapak-bapak mulai sekarang di tas kerjanya. Isi dengan pasta gigi, sikat gigi, mod wash, pencuci muka gitu ya. Apa lagi pak? Kalau perlu anak mandi sekalian. Parfum gitu ya. Pulang itu dalam keadaan seperti itu. Fresh, seger. Itu mungkin memang. Segernya itu bertahan 40 menit, 50 menit, 1 jam. Nggak apa-apa pak. Manfaatkan waktu itu untuk betul-betul mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada anak-anak kita. Merangka-rangka gitu ya. Jadi kuda-kudaannya kayak Nabi Yusuf Sallam. Gendok, memeluk. Kalau saya sejak ilmah kecil dulu, membiasakan agar saya ini bisa menjadi berbagai macam alat bermain di taman bermain. Bah. Ayunan bah. Ayunan itu begini pak. Kaki berdiri dengan posisi kuda-kuda. Tangan ini. Turunkan ke bawah, itu tangan. Terus dia duduk di sini. Dia duduk di sini. Nah kemudian kan tinggal diayun sampai capek. Ini otot, bicep, dan tricep bagus. Bah. Jungkat-jungkit bah. Jungkat-jungkit itu duduk di kursi. Kakinya diselonjorkan. Gitu ya. Dia duduk di ujung. Kaki angkat, turunkan. Angkat, turunkan. Terus gitu ya. Ini sampai perutnya sixpacks. Terus apa lagi? Ba. Apa namanya? Komedi putar, ba. Komedi putar ini agak berat, ba. Ini tangan. Kita jongkok dulu. Tangan kanan di retangan begini. Dia duduk di ujung. Tangan. Tangan satunya megangi pundaknya. Kemudian ini nanti naik, turun. Itu ya. Naik, turun. Sambil tubuh kita diputer. Sampai-sampai, ba. Perosotan, ba. Perosotan itu duduk di kursi. Pakai kaos yang paling halus. Tarung yang paling halus. Dia ada di sini. Terusur. Jadi bapak-bapak itu, kalau kemudian ini jadi perhatian. Gak perlu pergi ke gym, ba. Ngabisin waktu. Saya kapok pergi ke gym. Banyak yang lirik. Bukan perempuan lagi. Jadi ini kan. Apa namanya. Jadi sebuah apa namanya. Sebuah hal yang kemudian menjadi sesuatu yang menambah. Karena kita mengikuti sunnah. Sunnah, kalau pulang begitu. Kalau kita rasakan anak-anak kita ini sebagai karunia Allah. Anugerahnya Allah. Masya Allah. Indah sekali. Kita sedang membesarkan jalan-jalan syurga kita. Kita sedang kemudian menumbuhkan jalan-jalan syurga kita. Menyuapi jalan syurga kita. Membersihkan pipisnya jalan syurga kita. Indah sekali. Ini minhai. Selamat menikmati.